nah di pertemuan sebelumnya saat kita membahas turunan yang kita gunakan adalah suatu fungsi atau persamaan dengan satu variabel satu variabel independen jadi sebelumnya yang kita bahas biasanya kita fungsinya adalah y sebagai fungsi dari X atau mungkin hi kemudian ini sebagai fungsi dari P itu ya dari saat kita membahas permintaan dan penawaran kuantitas yang dibeli atau kuantitas yang ditawarkan merupakan fungsi dari price gitu ya atau mungkin price sebagai fungsi dari hi dan sebagainya Oke ini semuanya menggunakan satu variabel independen dan konsep turunannya yang yang kita gunakan juga turunan atas fungsi satu variabel nah sekarang yang akan kita gunakan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah suatu fungsi dengan variabel lebih dari sama dengan dua oke variabel disini tentu saja ini adalah variabel yang independen jadi ini ini mungkin ala pembeda antara bahasan kita pada hari ini dan juga pembahasan terkait dengan turunan pada pertemuan sebelumnya jadi sekarang kita akan membahas suatu fungsi yang kita memiliki dua variabel independen eh contohnya yang akan kita gunakan adalah Z sebagai fungsi dari X dan Y nah ini kita yang akan kita gunakan sekarang ada dua variabel ini ya misalnya Z sama dengan X kuadrat plus 2X plus Y pangkat tiga dan seterusnya nah lihat nih ada variabel X ada variabel Y lebih dari dua variabel nah dari sini mungkin kita akan bertanya nih bagaimana turunannya kan kalau kita bahas kemarin kan paling-paling kita membahas fungsi ini itu kan nah turunan dari X kuadrat plus 2X seperti yang kemarin kita bahas adalah 2X plus 2 ya nah bagaimana dengan Y nya gitu ya ini akan kita bahas pada hari ini dan konsep turunan yang akan kita pakai adalah parsial ya Nah jadi eh turunan parsial atau derivatif parsial ini sebenarnya adalah yang turunan terhadap suatu fungsi dimana fungsi tersebut memiliki variabel independen lebih dari atau sama dengan dua konsep yang turunannya adalah menggunakan konsep turunan parsial Oke intinya turunan parsial yang akan kita gunakan itu sama dengan sebelumnya kaedah-kaedahnya sama konsepnya sama Oke jadi kalau ada fungsi misalnya fungsi yang tadi adalah Z sebagai fungsi dari X dan Y kalau turunannya parsial ini kita turunkan terhadap dua-duanya yang pertama kita turunkan terhadap X dan yang kedua kita turunkan terhadap Y nah simbolnya akan kita gunakan turunan adalah seperti ini kalau turunan biasa yang sebelumnya kita bahas turunan terhadap misalnya Z ini ya DZ bar DX gitu ya nah kalau turunannya parsial simbolnya adalah seperti ini ini banyak apa ya pembacaannya pembacaannya gitu ya ada yang menyebutnya sebagai parsial di ada yang menyebutnya sebagai doh ini bukan delta ya kalau delta kan seperti ini gitu ya eh ini gambarnya seperti huruf D tapi D yang kecil gitu ya makanya disebut dengan parsial di ada yang menyebutnya sebagai doh ada yang menyebutnya sebagai di saja gitu ya tapi kita yang penting simbolnya seperti ini dan kita bisa membedakan dengan di seperti ini kita tidak menyebut ini sebagai delta karena kalau delta yang kita gunakan adalah seperti ini gitu ya kemarin kita membahas terkait dengan delta adanya perubahan kan seperti ini jadi semuanya mungkin kita sebut mungkin di kelas ini kalau kalau saya menyebutnya sebagai parsial dia aja atau parsial D lah kalau bahasa Indonesia kan diri parsial D Oke saya lagi kalau turunan parsial terhadap suatu fungsi yang ada dua variabel ya masing-masing variab masing-masing fungsi itu kita turunkan terhadap variabel itu maka yang pertama ada parsial di Z terhadap X dan parsial di Z terhadap Y oke ini ya lihat oke ada dua turunannya ada dua ini nah konsepnya ini kalau yang ini parsial di Z terhadap X ini menganggap 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 Y sebagai konstanta menganggap Y sebagai konstanta itu apa Y ya kita anggap sebagai bilangan dan prosesnya akan sama dengan yang kita dan prosesnya akan sama dengan yang kita menganggap dan prosesnya akan sama dengan yang kita pelajari kemarin misalnya yang tadi kita balik lagi ke contoh kita tadi misalnya tadi saya memperoleh fungsi Z sama dengan X kuadrat plus 2X plus Y bangka 3 maka ini ini turunannya turunan parsialnya turunan pertamanya oke adalah yang yang pertama adalah parsial Z terhadap X ini kita sama prosesnya sama dengan turunan yang sebelumnya kita bahas oke dengan menganggap bahwa Y nya adalah konstanta ini kita anggap sebagai konstanta C bilangan tertentu maka ini rumusnya ya sama gitu ya ini berarti 2X plus 2 dan turunan dari Y bangka 3 karena Y kita anggap sebagai konstanta maka turunannya adalah 0 kita kemarin sudah membahas turunan dari suatu konstanta adalah 0 jadi parsial D Z terhadap X ini adalah 2X plus 2 dan parsial Z terhadap Y berarti ini adalah X kuadrat kita anggap 0 X kuadrat kita anggap konstanta bilangan 2X kita anggap sebagai bilangan turunannya adalah 0 dan turunan dari Y pangka 3 adalah 3 Y kuadrat ya nah ini yang sebenarnya konsep parsial turunan parsial itu hanya seperti ini oke saya bentar satu kali lagi contoh biar lebih jelas oke misalnya sekarang saya punya fungsi ini Z sama dengan 2X kuadrat plus 3XY plus 5 maka disini turunan pertama parsialnya kenapa saya menyebutnya turunan pertama karena nanti kita ya akan membahas turunan kedua jadi turunan pertama ini kita turunkan lagi oke maka ini parsial di Z terhadap X nya ini ya sama 4X oke 3XY ada X nya gitu ya dan Y kita anggap sebagai konstanta yang ini kita anggap sebagai konstanta Y nya oke angka tertentu oke maka turunan dari 3XY dan kita menganggap Y sebagai konstanta maka nilainya adalah 3Y kan gitu X nya tinggal 1 gitu ya jadi kita anggap sebagai 3Y Y nya kita anggap sebagai konstanta dan parsial di Z terhadap Y nya adalah oke Y nya ada disini dan X kita anggap sebagai konstanta maka fokus kita adalah kesini kan ada Y nya disitu X kita anggap konstanta bilangan tertentu maka turunannya adalah 3X oke gitu ya itu itu prinsip dari turunan parsial itu seperti itu nah kemudian kita menyebut gitu ya penyebutannya gitu ya oke penyebutannya untuk yang di Z terhadap X fungsi ini seringkali disebut sebagai Z X yang subscribe kok subscribe sih apa namanya oke oke bentar saya lihat di apa saya lihat di Excel dulu kalau oh ya emang bener ya subscribe ya tapi subscribe subscribe oke terhadap X oke Z X kecil ini artinya turunan parsial Z terhadap X oke dan ini penyebutannya kalau yang ini adalah Z Y jadi kalau saya saya menyebut Z X Z Y ini berarti turunan parsial Z terhadap Y gitu ya X dan Y nya huruf kecil yang ada di bawah itu loh subscribe oke kemudian apalagi ya yang penting ya di sini ya itu sih konsep dari turunan parsial intinya intinya ya seperti itu gitu ya jadi saat kita menurunkan terhadap hal itu nanti kita menganggap bahwa variable yang lain itu sebagai konstanta nah dari turunan parsial tadi oke tadi kan kita dari turunan parsial tadi kita memperoleh ada parsial di Z terhadap parsial di X kita juga ada parsial di Z terhadap parsial di Y oke nanti ada satu terminologi lain yang kita sebut dengan total diferensial atau diferensial total dari kedua ini kita ada konsep yang kita sebut dengan diferensial total diferensial total atau total diferensial ini kita simulkan sebagai D nah ini ini D D Z nah D Z kalau kita sudah memperoleh kedua parsial ini rumusnya adalah parsial derivatif Z terhadap X kita kalikan dengan DX ditambah parsial derivatif Z terhadap Y kita kalikan dengan D Y ya DX dan DY ya ya tinggal DX dan DY gitu ya nanti ada praktiknya kita tulis sebagai DX dan DY saja oke nah ini nantinya apa ya penggunaannya terkait dengan diferensial total ini nanti nanti akan kita bisa gunakan misalnya saat X itu berubah sedikit atau perubahannya incremental saat X nya ini berubah dan Y nya juga berubah tertentu dengan nilai yang sedikit perubahannya maka kita bisa menghitung perubahan nilai Z nya kita bisa menghitung perubahan Z nya dari konsep diferensial total ini jadi saat X nya berubah menjadi delta X Y nya berubah menjadi delta Y maka Z nya akan berubah sebesar ini perkiraan ya maka tidak saya sebut dengan sama dengan tetapi ya mendekati lah simbolnya seperti ini dari parsial DZ terhadap parsial DX parsial DZ terhadap X dikalikan dengan delta X ditambah dengan parsial DZ terhadap parsial Y dikalikan dengan delta Y oke ini yang ini penggunaan dari diferensiasi total itu seperti ini oke kita misalnya ada contoh nih contoh contoh misalnya permintaan suatu barang ini fungsinya adalah 200 men 2 P dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri dan kita tahu permintaan suatu barang dipengaruhi oleh pendapatan dan dipengaruhi oleh harga barang substitusi okay misalnya persamanya seperti ini oke pertama kita diminta untuk menentukan derivatif parsialnya parsial derivatifnya berapa turunan parsialnya berapa oke kemudian kita diminta untuk diferensiasi total soal yang pertama adalah derivatif parsial turunan parsialnya yang kedua adalah diferensiasi total dan yang ketiga misal Y naik 3% P naik 3% dan P nya tetap tentukan perubahan G jumlah yang diminta itu akan berubah berapa dengan menggunakan konsep diferensiasi total oke misalnya contohnya seperti itu maka di sini kita bisa menjawab yang pertama diferensiasi sini aja deh diferensiasi derivatif parsialnya yang pertama adalah yang terhadap P jadi kalau karena di sini ada ada 3 variable maka turunannya nanti juga akan ada 3 variable kan ada 3 nih maka turunan parsialnya juga akan ada 3 yang pertama yang pertama adalah parsial di hi terhadap B maka ini adalah minus 2 kita menganggap variable yang lain adalah konstanta turunan dari konstanta adalah 0 kemudian parsial derivatif hi terhadap Y adalah ya tinggal koesisiennya 0,02 lainnya konstanta parsial derivatif hi terhadap PS adalah 0,3 kita menganggap variable lainnya sebagai konstanta oke dari variable itu kemudian kita bisa menghitung total derivatifnya oke di hi y nya adalah parsial di hi parsial dp dikalikan dengan dp ditambah parsial hi terhadap y kita kalikan dengan d y ditambah parsial hi terhadap PS kita kalikan dps oke maka nilainya min 2 dikalikan dp ditambah 0,02 kita kalikan dengan d y ditambah 0,03 kita sorry 0,03 kita kalikan dengan dps nah delta hi nya ya tinggal kita substitusikan p nya tetap maka ya ini adalah delta p ditambah 0,02 delta y ditambah 0,03 delta ps oke ingat p nya tetap maka delta p nya adalah 0 0 delta y tadi naik 3% ps nya tadi naik 3% juga oke sehingga nilainya adalah kali 3 kali 3 3 0,96 persen jadi delta hi nya akan naik 0,96 persen oke itu contoh penggunaan dari diferensi total oke jadi sampai disini kita harus sudah paham konsep sebenarnya turunan parsial itu apa oke kemudian dari turunan parsial kita bisa mengaplikasikan ke diferensi total yang bisa diterapkan di dalam untuk menghitung perubahan incremental gitu ya paling enggak sampai dengan saat ini konsepnya seperti itu dulu dan turunan parsial ingat diturunkan ke setiap variable dengan menganggap variable lain sebagai suatu konstanta oke jadi sebenarnya yang di tools di web itu banyak gitu ya untuk menyelesaikan parsial derivatif nah nanti kalau misalnya karena mungkin kalau ada UTS atau quiz enggak boleh menggunakan web maka ini sebagai latihan soal aja jadi nanti berbanyak latihan soal terkait dengan parsial derivatif kemudian cek hasilnya di dalam kalkulator ini ini salah satu sebenarnya tinggal googling aja tinggal ketik parsial derivatif kalkulator gitu ya nanti ada banyak web yang akan menyajikan ini salah satunya ini jadi nanti tinggal kita masukkan saja untuk mengecek apakah jawaban kita itu benar atau salah ya oke nomor satu Z 16X pangkat 1 per 4 Y pangkat 3 per 4 oke ada dua yang akan kita hitung parsial derivatif Z terhadap X dan terhadap Y nah jawabannya berapa silahkan di chat untuk parsial derivatif Z terhadap X yang sudah selesai silahkan di chat belum selesai semuanya atau masih bingung ternyata ada yang sudah selesai kah oke oke empat Y pangkat 3 per 4 per X pangkat 3 per 4 oke empat Y pangkat 3 per 4 X pangkat minus 3 per 4 oke duanya hasilnya sama oke mungkin ini ini mungkin benar ya kita lihat deh jawaban dari Tiara dan Rizky oke pertama kita parsial derivatif Z terhadap X ingat kita hanya menurunkan ini dan menganggap variable lain sebagai konstanta jadi untuk menjawab soalnya nomor 1 ini mungkin bisa kita tulis saja gitu ya untuk mempermudahkan Z sama dengan 16 Y pangkat 3 per 4 X pangkat 1 per 4 dan ingat Y adalah konstanta jadi ini adalah semuanya adalah konstanta anggaplah ini konstanta variable dari X oke gitu ya konstanta tertentu gitu ya jadi kita kita fungsi ini tinggal C dikalikan dengan X pangkat 1 per 4 nah turunan dari ini kan kita sudah tahu gitu ya bahwa turunan dari ini di Z per DX nya sorry DX ya tinggal 1 per 4 dikalikan dengan C dipangkat X pangkatnya kurang 1 jadi pangkatnya tinggal dengan min 3 per 4 ya tinggal seperti itu kan nah demikian juga untuk hal ini gitu ya ingat Y adalah suatu konstanta maka di Z sorry parsial di Z terhadap X nya ya ini ya tinggal 16 Y pangkat 3 per 4 kita 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 kalikan dengan 1 per 4 dan pangkat X nya itu akan berkurang 1 karena turunan pangkatnya akan berkurang 1 1 per 4 minus 1 kan seperti itu gitu ya ini nilainya tinggal 4 Y pangkat 3 per 4 dikalikan dengan X pangkatnya minus 3 per 4 atau bisa kita tulis 4 Y pangkat 3 per 4 per X pangkat 3 per 4 atau kalau mau iseng menulis-nulis ya tinggal 4 Y per X pangkatkan 3 per 4 oke gitu ya itu parsial di Z terhadap X nya oke sampai di sini ada pertanyaan ada pertanyaan clear kah? clear pak oke sip sekarang silahkan chat jawaban delta Z per delta Y nya berapa sorry parsial di Z terhadap Y nya berapa oke 12 X pangkat 1 per 4 oke per Y pangkat 1 per 4 oke sip oke oke tiga-tiganya menghasilkan nilai yang sama oke ya mungkin itu jawabannya gitu ya sehingga kalau di sini kalau delta Z per delta sorry parsial di Z terhadap Y ya ini ya tinggal kita hitung aja gitu ya 16 X pangkat 1 per 4 dikalikan dengan 3 per 4 Y nya berkurang 1 oke 12 X perempat per Y perempat oke 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 gitu ya saya rasa clear gitu ya intinya seperti itu parsial dari Fatih oke sekarang yang nomor 2 ini mungkin agak rumit ini karena menggabungkan kombinasi antara parsial dengan chain rule yang sebelumnya kita bahas gitu ya tapi intinya sama oke sekarang soal nomor 2 soalnya adalah Z sama dengan 6 U plus V W pangkat 3 dipangkatkan 4 E yang pertama adalah D Z sorry parsial D Z terhadap U oke maka selain variable lain kita anggap sebagai konstanta ini sebagai konstanta gitu ya makanya turunannya yang yang telah kita pelajari juga adalah ya sama dengan sebelumnya gitu ya maka ini turunan kita anggap ini misalnya adalah ya 6 U plus 3 pangkat 4 atau 6 U tambah 5 pangkat 4 dan seterusnya turunannya terkait dengan hal ini adalah ya 4 dikalikan dengan 6 U plus V W pangkat 3 pangkatnya berkurang 1 pangkatnya 3 tetapi hati-hati karena ini adalah GX 6 U ini adalah GX 6 U ini adalah GX kita kalikan lagi terhadap turunan ini terhadap U gitu ya berarti kita kalikan dengan 6 oke nilainya adalah 24 6 U plus V W pangkat 3 kita pangkatkan dengan 3 gitu ya oke apakah ada pertanyaan terkait dengan hal ini jadi ini kan sebenarnya kan kombinasi gitu ya kalau saya mempunyai fungsi misalnya 6 U plus 3 pangkatkan 4 gitu ya yang kita kemarin bahas gitu ya maka D Y per D U misalnya ini Y gitu ya D Y per D U nya ini kan sebenarnya kan ya kita anggap ini sebagai GX gitu ya ini mengulang yang kemarin kita bahas ini GX GX pangkat 4 ya turunannya adalah 4 dikalikan dengan GX karena ini GX maka kita kalikan lagi dengan turunan dari X gitu ya oke maka ini nilainya adalah 4 dikalikan dengan sorry ini pangkat 3 nya belum oke 4 dikalikan dengan 6 U plus 3 pangkatkan 3 dikalikan dengan turunannya turunannya dari 6 U plus 3 ya terhadap U ya 6 gitu ya jadi nilainya adalah 24 6 U plus 3 pangkat 3 demikian juga terkait dengan hal ini gitu ya D Z per D U kita menganggap bahwa V W pangkat 3 itu sebagai konstanta bilangan tertentu nah mirip dengan yang kita lakukan tadi ya jadi ini ini turunannya adalah ya 4 dikalikan dengan 6 U plus V W pangkat 3 pangkat 3 kita pangkat 3 dikalikan dengan turunan dari 6 U plus blablabla yaitu 4 nilainya adalah 24 6 U plus V W pangkat 3 kita pangkat 3 ada pertanyaan terkait dengan hal ini bagaimana yang masih bingung nanti saya ulangi lagi nanti saya ulangi lagi clear enggak clear juga dan enggak tahu bertanya juga apa-apa gitu ya mungkin nanti mungkin ya ini mengaitkan dengan konsep yang sebelumnya dibahas jadi mungkin agak ribet gitu ya tapi intinya intinya ya seperti ini gitu ya intinya ya gini kita bahas yang kedua mungkin ini menjadi lebih tidak bingung gitu ya ya semoga enggak menjadi lebih bingung kita bahas yang kedua sorry yaitu delta Z terhadap sorry partial D terhadap V sekarang semuanya kita anggap konstanta selain V U kita anggap konstanta W kita anggap konstanta maka turunannya ya tinggal 4 dikalikan dengan 6 U plus V pangkat 3 pangkatnya 4 kurangi 1 tinggal 3 kita kalikan dengan turunan 6 U plus V pangkat 3 dengan menganggap U dan W adalah konstanta maka turunan dari ini adalah W pangkat 3 gitu ya koefisien dari V gitu ya jadi W pangkat 3 ya inilah hasil dari DZ per DV delta Z per delta V nya satu lagi partial DZ terhadap W ya sama 4 6 U plus V pangkat 3 dan turunannya kita kalikan dengan turunan ini dengan menganggap U dan V sebagai konstanta oke ini sebagai konstanta bilangan tertentu ini sebagai konstanta nah ini kan 0 V pangkat 3 turunannya adalah 3 V dikalikan dengan W kuadrat 3 V kuadrat jadi ya ini delta Z per delta W nya jadi ini adalah 12 V W kuadrat dikalikan dengan 6 U plus V pangkat 3 kita pangkatkan dengan 3 oke inilah jawaban dari soal kita sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan saya buka lagi pertanyaan atau mungkin dicermati dulu deh mungkin di bagian mana yang masih bingung oke sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita soal yang ketiga sorry soal yang kedua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke yang pertama adalah kita menghitung partial Z terhadap x ke-x silahkan di chat berapa nilainya partial Z terhadap x oke nolak di dipersilakan Oke silahkan di chat berapa parcial Z terhadap X Sip Oke Jadi benar ya yang disampaikan Oke Saat kita Memparsialkan terhadap X Maka kita menganggap Y nya ini Sebagai konstanta X pangkat 3Y Y kita anggap konstanta Maka turunannya adalah 3Y X kuadrat Oke Kemudian Y kita anggap sebagai konstanta Turunan dari Y pangkat 3X Ya tinggal Y pangkat 3 Ya maka ini Turunannya seperti itu Oke Kemudian Sekarang hitung Partial Z terhadap Y Silahkan di cat Oke Oke Ya hampir semuanya lah yang selesai Salah-salah Salah-salah Cuman seliwal aja Kalian Oke Jadi Semuanya saya benar Oke Jadi Kalau terhadap Y Kita menganggap X nya ini Sebagai konstanta Oke Konstanta Y Maka turunannya Ya konstanta itu Oke X pangkat 3 Oke Minus Y pangkat 3 Turunannya Dan ada X nya Ada konstantannya Maka tinggal 3X Oke Y Kuadrat Oke Jadi seperti ini gitu ya Turunan parsialnya Ada 2 ini Kemudian Kalau kita ditanya Turunan totalnya Ya Tinggal Ini kita masukkan Tinggal 3Y X kuadrat Min Y pangkat 3 DX Ditambah X pangkat 3 Min 3X Y kuadrat DY Oke Ya Nah Kemudian Misalnya nih Dari sini Dari Total Diferensial ini Diferensial total ini Kita bisa Mencari Perubahan Z Perubahan Incremental Terhadap Z Akibat Perubahan X Dan Y Perubahan Incremental Artinya Perubahan Kecil Kalau perubahannya Terlalu besar Nanti Hasil Sebenarnya Yang diperoleh Tidak Presisi Oke Jadi disini Kita bisa Menghitung Delta Z Akibat Perubahan Delta X Ya tinggal Ya tinggal Ini Kita ganti Gitu ya Delta X Delta Y Oke Kemudian kita jawab Soal nomor 3 Turunan parsialnya ini Sebenarnya Apa sorry Diferensiasi totalnya ini Pertanyaan ketiga adalah X nya Itu berubah dari 1 Menjadi 1,1 Gitu ya Berarti ini Delta X nya Adalah 1 Ini Delta Y nya Berarti adalah Minus 0,2 Gitu ya Nah sekarang kita hitung nih Dengan dua cara nih Apakah hasilnya mendekati Gitu ya Dengan konsep kita tadi Pertama kita Menggunakan Cara perhitungan Oke silahkan Oh iya Benar Makasih Din Delta X nya Adalah 0,1 Oke Dengan dua perhitungan Yang pertama Dengan perhitungan biasa Dengan perhitungan biasa Berarti Kita menggunakan X1 dan Y1 X1 nya tadi adalah Berapa ya tadi ya 1 dan 3 ya 1 Y nya 3 Maka disini Biasa Biaya lagi Maka nilai Z nya Karena nilai Z nya tadi adalah X perangkat 3 Y Minus Y Perangkat 3 X Maka nilai dari Z ini Jadi kalau kita Memasukkan nilai ini Ya berarti tinggal 1 Dikalikan dengan 3 3 3 dikurangi 27 Minus 24 Kemudian X nya berubah nih X nya menjadi 1,1 Y nya tadi berubah menjadi 2,8 Oke Dari sini Z nya Ini Akan susah Kalau kita hitung Tanpa menggunakan kalkulator Kita menggunakan kalkulator 1,1 Pangkat 3 Dikalikan 2,8 Dikurangi 2,8 Pangkat 3 Dikalikan 1,1 Minus 20,42 Sehingga Delta Z nya Adalah 3,58 Ini nilai yang sebenarnya Kalau X nya berubah dari 1 Menjadi 1, minus 1 Y nya berubah dari 3 Menjadi 2,8 Maka delta Z nya Adalah 3,58 Kita sekarang akan membuktikan Apakah dengan menggunakan konsep diferensial tadi Nilainya akan sama Oke Tadi kita memperoleh bahwa B Dengan Diferensiasi total Kita tadi mempunyai persamaan delta Z nya Ini mendekati 3Y X kuadrat Minus Y pangkat 3 Delta X Ditambah X pangkat 3 Min 3 XY kuadrat Kalikan dengan delta Y Oke X dan Y nya adalah Kita gunakan yang awal Jadi Y nya ini adalah 3 X nya kita menggunakan 1 Delta X nya tadi adalah 0,1 Dan delta Y nya tadi adalah Minus 0,2 Dengan menggunakan Bantuan kalkulator Sekarang kita akan hitung Nilai ini Saya hitung dulu 3 Kali 3 Kali 1 Minus 3 Kali 3 Minus 18 Dikalikan dengan 0,1 Ditambah 1 Dikalikan dengan 3 Kali 1 Minus 26 Delta Y nya tadi adalah Minus 0,2 Oke Berarti ini nilainya adalah Minus 18 Ditambah Minus 26 Kalikan Minus 0,2 Minus 26 Kalikan Minus 0,2 Ini nilainya adalah 3,4 Dengan menggunakan Pendekatan ini Nah ini kita bandingkan Cukup presisi Untuk Menggambarkan Perubahan ini Jadi Ini mungkin Salah satu fungsi Dari Diferensiasi total Untuk Memprediksi Perubahan Suatu fungsi Akibat Perubahan Variable Variable Independennya Tetapi Sebagai catatan Perubahannya adalah Incremental Incremental Artinya sedikit Perubahannya sedikit banget Mendekati 0 lah Perubahannya Maka ini bisa kita Peroleh seperti itu Kalau perubahannya terlalu besar Maka nanti Simpangannya Terhadap nilai sebenarnya Ini akan menjadi Lebih besar Ini cukup besar Perubahannya 0,1 Dan minus 0,2 Oke Jadi Seperti itu Terima kasih